Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di tematik kali ini kita akan belajar mengenal bentuk dan jenis-jenis bangun datar Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua garis lurus yang memiliki titik pangkal yang sama Pada sudut, titik pangkal dinamakan titik sudut Dan kedua garis dinamakan kaki sudut Jenis-jenis sudut Nah, di kelas 3 kita hanya akan belajar 3 jenis sudut saja Satu, sudut siku-siku Dua, sudut lancip Dan tiga, sudut tumpul Jenis-jenis sudut dibedakan berdasarkan besar sudutnya Dan alat yang digunakan untuk mengukur besar sudut dinamakan busur derajat Pertama, kita buat satu titik sudut Kemudian, titik sudutnya Kita tempatkan di tengah-tengah busur derajat Kita cari angka 90 derajat Nah, ini dia 90 derajat Kita tandai Kita tarik garis lurus Jadilah sini, menikmati Setelah sini, kita tarik garis鳥 Kita terima kasih Jadilah sudut siku-siku Biasanya pada sudut siku-siku Diberi tanda Seperti ini Sekarang kita akan membuat sudut lancip Sudut lancip itu adalah Sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat Berarti dari 0 sampai 90 derajat Kita ambil 50 derajat Kita kasih titik disini Kemudian Disini Untuk sudut tumpul Yaitu sudut yang besarnya Lebih dari 90 derajat Berarti kita Beri titik di 0 Dan di angka yang lebih dari 90 derajat Misalnya adalah 120 derajat Silahkan kalian kerjakan soal berikut ini Tulis jawabannya di buku tulis tematik Jangan lupa Tulis nama kalian di kolom komentar ya Terima kasih Dan tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda